Keluarang pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 tengah berlangsung. Honda menjadi pabrikan otomotif yang ikut meramaikan gelaran tersebut dengan menghadirkan produk baru. Selama pameran IIMS 2022 berlangsung, tercatat Honda membukulkan 400 unit SPK yang didominasi oleh model Brio Satya dan HR-V. Dikutip dari gridauto.com, PT. Honda Prospect Motor atau HBM membukulkan 401 unit surat pemesanan kendaraan atau SPK selama pameran IIMS Hybrid 2022. Hal ini berdasarkan data yang dipublikasikan HBM per Kamis 7 April 2022. Brio Satya menjadi model kendaraan yang paling banyak dipesan pengunjung IIMS Hybrid 2022. Brio Satya meraih SPK sebanyak 123 unit atau menguatili 31% dari total SPK. Kemudian, pendaftaran lain selainnya yaitu HR-V sebanyak 123 unit, menguatili 31% SPK. Kemudian, All New BR-V memukulkan SPK sebanyak 66 unit atau 16% dari total SPK yang masuk. Diketahui pameran IIMS Hybrid 2022 ini masih dikelar hingga Minggu 10 April 2022 mendatang DJ Expo Kemayoran, Jakarta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobly Official.